Kita masih melihat dan mendalami kasus yang saat ini dijalani oleh Kaga Muhammad terkait dengan kecelakaan yang akhirnya menyebabkan selebgram Laura Ana lumpuh dan saat ini kita ketahui Laura Ana meninggal dunia. Saya masih ada Kang Asep di sini juga bersama dokter spesialis bedah syaraf, dokter Dwi Karyanto. Dok, saya ingin tahu juga sebenarnya kalau yang harus diketahui oleh umum gitu apa yang sampai menyebabkan spinal cord injury sampai lumpuh yang dialami Laura Ana ini ada banyak pembelajaran lah juga di dalam kasus ini. Mungkin pembelajaran utama ya Kang Asep juga setuju pasti ya jangan nyetir kalau mabuk gitu itu udah paling utama lah gitu, jangan pernah dilakukan gitu. Seharusnya nggak perlu dibilangin kita sudah memahami hal tersebut tapi mungkin ada hal-hal safety lain juga yang harus dipahami dokter kait dengan bagaimana kita juga agar bisa meminimalisir kemungkinan-kemungkinan cedera. Karena kita nggak tahu kapan kecelakaan itu bisa kita alami gitu dok. Baik, jadi kan spinal cord injury itu bisa terjadi penyebabnya bermacam-macam ya. Bisa trauma, bisa infeksi, bisa pendarahan ataupun stroke ya. Bisa juga karena tumor ya. Tapi dalam kasus ini oke lah trauma misalnya. Nah trauma ini yang paling banyak memang pada kecelakaan lelintas ya. Mobil ataupun motor. Di mana terjadi gerakan yang luar biasa dari leher. Gerakannya ekstrim begitu ya? Ekstrim begitu. Jadi gerakan yang sangat cepat seperti itu, itu menyebabkan cedera. Atau benturan langsung pada leher. Oke. Sehingga terjadi patah tulang leher ataupun pergeseran. Nah saat menggeser ini, nah maka spinal cord itu akan terjadi apa namanya stressing. Penekanan tarikat dan itu yang mendapatkan kerusakan. Karena itu tetap prevention aturan yang ditegakkan ya itu menjadi kunci utama keberhasilan untuk menurunkan ya angka kasus cedera cervical atau spinal cord injury itu. Misalnya saja, kalau di mobil semua harus menggunakan headrest. Ini penting sekali ya. Karena kalau mobil tiba-tiba melaju atau berhenti ditabrak dari belakang misalnya, itu ada gerakan leher yang bisa diminimalisir. Oh, tertahan di ini ya bantalan kepalanya itu. Dan itu ternyata sepenting itu ya? Bukan hanya untuk faktor kenyamanan saja gitu. Ah, enggak. Utamanya safety. Oke. Jadi itu tujuan utama headrest itu utamanya safety. Termasuk yang juga itu bisa dilepas untuk memecah kaca kalau kebakaran itu. Oh iya. Itu diantara dari sekian banyak. Tapi utamanya adalah mencegah cedera cervical sebenarnya itu. Headrest itu. Ya, cedera spinal cord injury itu. Termasuk juga kebiasaan-kebiasaan yang mungkin harus dihindari, melakukan manipulasi atau gerakan leher berlebihan. Misalnya disampai kerak-kerak gitu. Kerak-kerak. Merasa nyaman ya. Itu pun bisa menyebabkan? Betul. Ya. Jadi saya pernah punya pasien, demikian habis, dilakukan massage di sini, kemudian dilakukan manipulasi. Dengan menggerakkan leher yang sampai bunyi itu kerak-kerak. Habis itu setelah itu tangan dan kakinya mengalami kelemahan. Tidak sampai lumpuh, waktu itu sampai terjadi. Itu harus hati-hati. Ini kewaspadaan juga. Tapi memang beberapa hal tadi terkait dengan kondisi mobil ini baik kita ketahui dari dokter. Saya ke Kang Asep. Kang Asep terkait dengan kasus ini mungkin agar kita jelas juga bahwa saat ini kan yang dijalani adalah kasus terkait dengan kecelakaan lalu lintas. Sementara pada saat kasus ini mulai mencuat kembali. Sebenarnya kan ini kecelakannya sudah dua tahun lalu. Tapi akhirnya mencuat kembali saat ini sampai akhirnya Gagam Muhammad ini ditahan untuk menjalani persidangan. Harus dipahami bahwa tuntutan itu berbeda ya. Tuntutan yang kita ketahui dari keluarga Lorana ini mengenai sekian miliar untuk ganti rugi. Ini sebenarnya memang kasus yang berbeda dengan pada saat menjalani hukuman atau pada saat menjalani sidang untuk tuntutan pasal 3.10 ini. Dengan selesainnya sidang ini tidak lantas berarti mendapatkan ganti rugi gitu. Sederhananya gitu ya Kang Asep. Jadi gini, kalau nanti serah diputus, katakan dihukum beberapa tahun atau beberapa bulan dan sebagainya, ya tidak selesain sampai di sini. Betul. Tidak terserah. Kalau misalkan penyidik menemukan ada tindak pidana lain, tadi misalkan anak oba lah, tindak pidana lain, silahkan di proses lebih lanjut. Kedua, bagi pihak keluarga tidak menutup kemungkinan ya. Ketika sebelum proses, malah ketika tuntutan, bisa menggabungkan tuntutan ganti rugi. Itu dimajukan penggabungan, 4.10 dan 8.10. Atau tersendiri. Setelah diputus yang bersangkutan di pidana, keluarga bisa menggugatan ganti rugi. Jadi ini umum terjadi kalau ada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan lintas karena ringan, berat, atau meninggal. Dia telah dihukum. Tapi keluarganya berhak untuk mengganti rugi kegugatan perdata. Tapi memang harus ada tuntutan dari keluarga. Khusus perdata ini kan tidak mungkin sidangnya berjalan tanpa ada permintaan ataupun tuntutan dari keluarga gitu ya. Ya, jadi sekali lagi yang berhak mengajukan kegugatan perdata itu hanyalah keluarga atau ahli warisnya. Atau misalkan ada hubungan walinya. Itu ada hubungan kekeluargaan. Jadi dibiasakan untuk rugat perdata. Umumnya ya orang tua, adik, atau kakak, atau saudara, atau istri, atau anak yang bisa mengajukan rugatan perdata. Dan itu bisa dinilai kerugian materil maupun imateril. Berapa? Karena dengan meninggalnya yang bersangkutan meninggal menyebabkan kerugian. Apalagi misalkan yang bersangkutan selegram. Contohnya atau profesi tertentu. Kalau selegram, profesi tertentu meninggal itu kan kehilangan keuntungan. Itu akan dinilai oleh hakim. Contohnya yang paling gampang, gini lah. Seorang dokter. Maaf dokter ya. Dokter kan tiap hari praktek segini dapat begini. Eh, ditabrak atau keselakan oleh orang lain. Nah, bahkan dokter itu memang tidak dirugi. Karena kalau dokter praktek sehari dapat berapa gitu kan. Itu kan dihitung. Kemudian juga sama. Selegram kan sekarang lebih gede lagi tuh dokter. Nelahin dokter ya. Sekarang kalau selegram. Nah, itu kan dihitung berapa. Nah, itu kewajiban. Coba masalahnya gini. Ketika misalkan orang itu menggugat, keluarganya menggugat. Nah, masalahnya apakah dari pihak pelaku ya. Atau terdakwa, atau terpidana ya. Punya nggak harta. Nah, dalam perlaku itu bisa disita. Ya, di CBI disita. Ya, disita. Nah, kalau katakanlah dia korbannya antar profesi apapun ya. Terugiannya sekian N misalkan. Tapi kalau dari keluarga pelaku nggak punya duit. Ya, percuma juga gitu kan. Sia-sia. Jadi kalau nggak. Kalau dari sisi terdakwa itu. Katakanlah difonis. Akhirnya diminta untuk ganti rugi. Dan tidak ada hartanya. Penyelesaiannya bagaimana kalau begitu? Ya, sudah. Bahasa hukumnya nihil. Hujud jari. Itu maaf ya. Jadi ya, hanya dihukum penjara. Walaupun misalkan dia menggabungkan kutubatan ganti rugi. Misalkan digabungkanlah sekian rupiah, sekian dolar. Atau juga nanti misalkan perdataan tersendiri. Kalau yang bersangkutan tidak punya harta. Ya, nggak bisa apa-apa. Apalagi, maaf-maaf ya. Kalau yang bersangkutan telakunya dewasa. Nah, dewasa ini bukan tanggungan orang tuanya. Hanya bersangkutan. Misalkan, contoh ya. Makanya masus saya kan suka ugal-ugalan tuh. Tabrak. Entah ringan, entah berat, entah meninggal. Ya, yang bisa dituntutnya yang bersangkutan, mahasiswa. Apa itunya nggak bertanggung jawab? Karena tanggung jawabnya adalah tanggung jawab sendiri. Dia udah dewasa. Secara hukum itu, tanggung jawabnya ada pada yang bersangkutan. Dia sebagai subjek hukum. Nggak bisa digabungkan kepada orang tuanya. Itu dilemanya hukum. Itu ya itu. Nah, saya mau bertanya lagi terkait dengan fonis. Kalau dalam kasus seperti ini. Kita tahu bahwa tuntutan tertingginya itu kan 5 tahun. Tapi apakah itu kan sesuai dengan pasal yang didakuakan. Sebenarnya dari pertimbangan hakim sendiri. Terutama mungkin melihat perkembangan dari kondisi korban. Itu apakah bisa lebih tinggi? Masih diperbolehkankah untuk akhirnya menjatuhkan fonis lebih tinggi dari yang diatur dalam pasal tersebut? Ya, sekali lagi. Kan di KUHAP itu, sekali lagi ya, 197. Hakim harus mempertimbangkan dakwaan. Dakwaannya 310 ayat 3. Itu harus dibuktikan dalam persidangan. 310 tadi menyebabkan buka berat. Kalau itu terbukti, ancamannya 5 tahun. Tidak boleh hakim keluar dari itu. Kalau hakim keluar dari itu, itu salah penerapan hukum. Ya, sekali lagi. Jadi bukan kalau hakim menjatuhkan ringan pada orang yang sekarang katakan meninggal di dunia. Jangan. Sekarang kan ada kejadian tuh kan. Bukan hukum mati, oh ancamannya 15 tahun loh. Hukum mati, oh ya nggak bisa lah gitu. Karena itu undang-undangnya. Aku tidak boleh menghukum dengan apa yang tidak boleh diberi keundangan oleh undang-undang. Jangan salahkan hakimnya atau jaksanya ketika menuntut di luar keendah publik. Karena pembuat undang-undang bukan itu. Hakim terikat oleh aturan mainnya itu. Iya, iya. Mau nggak bisa hanya karena desakannya begitu. Memang harus terikat oleh undang-undang. Dan itulah memang yang menjadi pegangan hakim. Itu harus kita hormati begitu ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Maksudnya, penegakan hukum itu karena politik hukum, keselandaran hukum masyarakat. Katakanlah keselandaran hukum masyarakat menuntut paksimal. Kita mati, seumur hidup. Tapi karena politik hukumnya, pembuatan undang-undang, ancamannya ringan-ringan. Ya sudah, karena hakim terikat. Kalau itu nanti, ya, hakimnya semena-mena. Jaksanya semena-mena, ya. Sudah boleh. Maka sering saya katakan, politik hukum itu dia ada kasih maksimal di ancaman ya. Nah, karena kita pengalaman ini kan dari dulu itu 359 itu paling sering kejadian. Dia tahu HP sekarang ada 310. Kan harus, Pak. Saya katakan. Supaya nanti hakim interval itu menjatuhkan. Kalau sekarang terlalu ringan, nanti hakim. Tapi dilemanya apa? Kalau ancamannya terlalu berat. Nah, ada penyalahgunaan, oknum-oknum tertentu, ya. Yang mungkin orang ada, tadi karena kelalean, sehingga mungkin penjara terjadilah. Akhirnya apa? Ya, maaf ya. Nah, di itulah terjadi kontrak-kontrak yang di luar hukum, gitu kan. Jadi, ya, mau nggak ditahan. Tapi, mau gini. Memang dilemanya itu. Itu kebijakan hakim harus menuntut. Cuma jangan publik menuntut penghukumnya 5 tahun. Karena jaksa menuntut maksimanya 5 tahun. Jadi, kalaupun sampai maksimal, saya percaya hakim hanya berani di 5 tahun. Kalau lebih 5 tahun, pasti dibatalkan oleh makam aku. Oke, nah, saya mau ke dokter. Dok, mungkin dokter bisa bercerita juga. Tadi kita sempat berbicara mengenai tuntutan. Tuntutan ini kan utamanya sebenarnya kalau kita lihat dari sisi keluarganya mengatakan lebih kepada, ya tentu saja keluar biaya untuk perawatan, gitu. Dan ini tidak sedikit. Tadi dokter juga mengatakan bahwa kalau sudah mengalami kelumpuhan, memang ya hari-harinya perawatannya sangat complicated, sangat rumit memang. Apa sebenarnya mungkin gambaran buat kita juga yang harus dimiliki, dijalani, atau bahkan terus dikonsumsi oleh pasien seperti pada saat Laura, pada saat masih hidup, gitu. Dan serumitnya itu seperti apa? Karena kita hanya paham bahwa lumpuh, oke lumpuh tidak bisa bergerak. Tapi sebenarnya saya yakin dari sisi medisnya banyak sekali yang masih harus dilakukan, gitu, untuk membantu kehidupannya. Ya. Jadi pada fase akut, pada cedera spinal cord yang berat, itu kan problemnya gangguan nafas spontan. Dan itu umumnya memerlukan perawatan di ICU dengan ventilator, ya alat bantu nafas. Ketika bisa keluar dari situasi itu, bisa bernafas spontan. Kemudian juga kita pastikan apakah lehernya stabil. Begitu. Karena kalau tidak stabil, kita lakukan lindakan operasi untuk memastikan agar tulang lehernya stabil. Bukan sekali lagi memperbaiki motorik, hanya membuat stabil. Sehingga apa? Ketika pasien sudah bisa lepas infus, lepas dari berbagai apa namanya, yang dipasang di ICU dan seterusnya, dia bisa mulai mobilisasi. Maka dengan lehernya stabil, diharapkan dia bisa duduk. Nah, di sini yang perjalanan yang sangat panjang itu. Karena ketika dia adalah tetraplegi, ya kelempuan yang permanen, maka seluruh aktivitasnya harus menyesuaikan dengan situasi baru itu. Ya. Jadi kalau, mohon maaf, kalau misalnya, apa namanya, yang pekerjaannya tidak menyebabkan tangan dan kaki, masih tetap bisa dilakukan. Dengan situasi seperti itu. Dan itu, di negara-negara maju menjadi concern, ya. Bagaimana pasien-pasien pasca spinal cord injury itu, masih tetap bisa melakukan aktivitas ke hari-hari. Dengan berbagai modifikasi. Nah, ini yang kadang-kadang tidak sederhana. Di kantornya, di tempat kerja, ya. Di rumahnya, itu harus dilakukan penyesuaian sedemikian rupa. Sehingga dia bisa mobile, bisa merawat dirinya sendiri. Ya, seperti itu. Nah, itu yang terbayang memang biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk menjuali hal-hal tersebut. Saya mungkin terakhir ke Kang Asyap, yang saya ingin tahu adalah, ini kan kasus sudah dua tahun sebenarnya, sejak kejadian, gitu. Dan ternyata memang sudah ada komunikasi antara kedua belah pihak keluarga, sampai akhirnya titik terpisahnya itu yang menyebabkan akhirnya ini juga masuk ke dalam jalur hukum. Dan saat ini kita lihat sidangnya berjalan. Kasus seperti ini, terutama kalau pada saat itu adalah menyebabkan kelumpuhan, sebenarnya secara hukumnya, bisakah memang diselesaikan secara kekeluargaan, gitu, Kang Asyap? Ataukah memang termasuk kasus yang harus tetap melalui aparat, tetap harus melalui sidang, bukan harus menjadi aduan? Ya, jadi perkara ini, tindak pidana lolitas ini adalah kelalean, harus diproses, ya. Jadi memang kita sayangkan, kenapa baru sudah setiap lama, baru muncul, kan. Beberapa kejadian itu kan, ya ada dalam peraksanaan lalu kejadian. Jadi, sekali lagi, ini harus diproses lebih cepat. Atau jelasnya kan, sebetulnya anak muda diharingan. Jadi sekarang ada kecenderungan, maaf sekali lagi, ada tindak pidana lolitas selalu dimediasi, di parterai, itu nggak bisa. Itu hanya keadilan restorasi, itu hanya untuk kejahatan anak, tindak pidana untuk anak, ya. Kalau lalu lintas, ya. Kalau 310, ini adalah deliknya delik biasa, walaupun hanya kelalean, bukan kekendalian. Tetap harus diproses. Nah, jadi kan karena ini terlambat, yang dulu jelas, kalau mau diproses dulu, ya maaf ya, setiap lagi, belum ada kematian, itu kan orang akan melihatnya, menyebabkan ketelakaannya permanen, ketelakaan gelat, gitu kan. Nah, sekarang kan akhirnya panah lama, akhirnya meninggal, nah publik kan, nah ini menyebabkan meninggal, ya, dari yang istilah, yang disaduk terpisah, atau berkelanjutan tadi. Nah, akibatnya ya, publik kan, ada setan-setan kemarahan publik, maka saya bilang, harusnya setiap kejahatan gitu, ya, atau pelanggaran, atau tindak pidana, ya, mohon maaf. Penegak hukum harus cepat memproses, karena just pra dilainnya, sederhana, mudah, diaya ringan, kan. Tapi kalau semakin diperlembat, akan dampak-dampak, ya, akhirnya publik melihatnya, kenapa baru sekarang, kenapa baru sekarang, sedang akibatnya berbeda, hukum mengatur. Kalau dulu, keselakaan ringan, atau keselakaan berat, sekarang kan, kematian, kan. Nah, kematian, orang melihatnya, asal lu, ya, mengatakan istilah tanda petik, ini berkelanjutan, menyebabkan mati, loh. Padahal jaksan gak kandung, menuntutnya, 3.10 ayat 3, makanya setelah, itulah pertanyaan, sikat tidaknya. Ya, Kang Asyap, mohon maaf, apa-apa, ya. Oke, cepat ada gangguan, gangguan audio dengan Kang Asyap. Silahkan, silahkan, Kang Asyap. Oke, suaranya udah jelas gak? Terdengar sekarang. Ya, sekali lagi, ini kenapa terlambat, ya, ya, itulah jadi pertanyaan. Coba kalau, menggunakan sederhana, mudah, biar dengan cepat prosesnya, tidak akan terjadi. Dulu kan terjadian ketika, apa, luka, ya, atau, apa, permanen. Nah, sekarang kan kematian. Publik akan melihatnya menyebabkan kematian, sehingga, menurutup untuk hukumannya berat. Nah, coba kalau sekarang semua kejadian-kejadian itu dengan cara-cara yang cepat, apalagi tidak ada mediasi, tidak ada kekeluargaan, kayaknya kejahatannya, tindak bidanannya deliknya delik biasa, bukan delik aduan, yang tidak juta di mediasi. Nah, ini catatan juga ya, buat ini proses hukum kita. Baik, Kang Asyap, terima kasih banyak. Atas waktunya juga, Dr. Dwi Karyanto, terima kasih. Atas waktunya sehat-sehat terus, Kang Asyap, dan juga dokter. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. banget. Terima kasih banyak.